Aku akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuat Apa yang harus mereka lakukan pada saat ini Karena King Haoran pada saat ini telah datang oleh karena itu semua orang pun segera terbang ke udara Satu persatu tetua segera melesat ke langit berbaris dan doki di dalam tubuh mereka siap untuk melonjak Tak lama setelah itu seorang tetua yang merupakan pemimpin dari klan iblis perang segera mulai berbicara Ia pun segera berbicara dengan suara yang dingin dan tanpa rasa hormat sedikit pun Feng Hun pun segera bertanya apakah tujuan dari kaisar iblis datang ke sini larut malam Pada saat ini tidak banyak orang di sisi dari Feng Hun dan semuanya adalah tetua dari klan iblis perang Namun meskipun begitu mereka memancarkan energi yang kuat dan bersiap untuk segala kemungkinan yang ada Namun pada saat ini setelah menyadari adanya dodi bintang 8 dari pihak lain Semua anggota dari klan iblis perang pada saat ini benar-benar merasa khawatir Sementara itu di sisi lain King Haoran segera menangkupkan tinjunya dan segera berbicara dengan nada yang sangat tulus King Haoran segera berkata bahwa ia datang ke sini untuk dengan tulus meminta maaf atas kejadian hari ini Oleh karena itu ia ingin tahu bisakah ia masuk dan membicarakan permasalahan ini Begitu perkataan ini keluar semua orang pun seketika terkejut dan memandang ke arah King Haoran dengan banyak pikiran Sebagai kaisar iblis yang agung Bahkan jika ia membuat kesalahan maka ia paling tidak hanya akan menurunkan nada bicaranya Namun pada saat ini King Haoran benar-benar menunjukkan sikap yang tulus di hadapan mereka semua Pada saat ini King Haoran secara terbuka meminta maaf di udara di depan umum dan memiliki pikiran yang luas Tidak heran jika King Haoran memiliki orang-orang dari suku iblis yang mengikutinya dengan setia Pada saat ini semua orang harus mengakui bahwa King Haoran memang memiliki aura seorang kaisar iblis Sementara itu di sisi lain setelah Feng Hun mendengar perkataan dari King Haoran Ia pun sedikit merasa lebih baik Namun pada saat ini ia masih sedikit ragu Meskipun King Haoran langsung ke intinya dan cukup jujur namun kejadian hari ini masih jelas di benaknya Selain itu jika ia membiarkan pihak lain masuk dengan begitu gegabah Jika terjadi kesalahan bagaimana mungkin ia bisa menjelaskannya kepada seluruh anggota klan Terlebih lagi pada saat ini di pihak lawan memiliki dodi bintang delapan yang benar-benar sangat kuat Beralih kembali ke King Haoran yang tampaknya telah melihat kekhawatiran dari klan iblis perang King Haoran pun segera berkata jika saudara Feng memang khawatir maka mereka bisa berbicara disini Mereka bisa menganggap langit sebagai atap dan tanah sebagai alas Melihat Feng Haoran yang memang tulus Feng Hun pun akhirnya segera mengambil keputusan Ia segera membalik lapak tangannya dan memberi isyarat untuk mengundang semua orang Akhirnya semua orang pun beralih ke sebuah aula dan semua orang seketika pada saat ini duduk dengan tenang Melihat King Haoran yang menyesabte ekspresi Feng Hun pun seketika berubah menjadi suram Ia teringat bahwa ia memang pernah berhubungan baik dengan kaisar iblis King Haoran Keduanya memiliki persahabatan yang sangat panjang dan selama ini saling mendukung Sementara itu pada saat ini semua orang benar-benar terdiam di dalam keheningan Akhirnya King Haoran pun langsung ke intinya dan memecah keheningan yang terjadi di aula King Haoran segera berkata bahwa ia baru saja mendengar berita tentang apa yang terjadi hari ini Oleh karena itu ia bergegas kesini tanpa henti dan melakukan perjalanan khusus untuk meminta maha kepada saudara Feng dan klan iblis perang Kaisar iblis benar-benar tidak disiplin hingga akhirnya adik perempuannya yang bernama King Mu'er bertindak dengan sembrono Hal itulah yang pada akhirnya menyebabkan kesalahan besar pada hari ini Oleh karena itu King Haoran berharap saudara Feng pada saat ini akan memaafkan mereka King Haoran pun segera menjadi lebih serius ketika ia menoleh ke arah Mu'er Ia pun segera memerintahkan Mu'er untuk dengan cepat meminta maaf kepada tetua Feng Menanggapi hal itu King Mu'er pun menundukkan kelapanya dan menggigit trombol ninja Penampilan Mu'er pada saat ini benar-benar menyedihkan dan benar-benar tulus ketika ia mulai berbicara King Mu'er berkata bahwa Mu'er benar-benar bodoh Ia telah membuat kesalahan besar pada saat ini oleh karena itu ia meminta tetua Feng untuk memaafkannya Melihat penampilan dari King Mu'er yang benar-benar tulus kemarahan semua orang pun pada saat ini sedikit meredah Sementara itu di sisi lain tetua keempat juga segera melangkah maju dan segera menangkukkan tinjunya dengan sangat tulus Ia segera berkata kali ini lelaki tua ini juga memiliki tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan Oleh karena itu ia juga mengaku bersalah kepada tetua Feng Melihat hal tersebut Feng Hun dan semua orang saling memandang menghala nafas lega di dalam hati mereka Masalah ini benar-benar bukanlah niat dari King Haoran dan masalahnya benar-benar jauh lebih sederhana Pada saat ini kaisar iblis juga telah memimpin kerumunan untuk datang dan meminta maaf secara pribadi Saudari perempuannya secara pribadi juga meminta maaf dan bintang delapan doli juga menurunkan identitasnya dan mengakui kesalahannya Barisan ini dapat dikatakan telah memberi wajah yang cukup dan semua orang di klan iblis perang merasa sedikit gelisah Sementara itu Feng Hun pada saat ini diam-diam memuji King Haoran di dalam hatinya Ia pun bergumam di dalam hatinya bahwa King Haoran ini benar-benar pantas menjadi kaisar iblis Wawasan dari King Haoran ini benar-benar luas dan tidak ada bandingannya dengan orang lain Setelah berpikir sejenak Feng Hun pun berpikir dalam-dalam sebelum akhirnya segera perlahan berbicara Ia berkata bahwa Feng Hun menerima permintaan maaf yang tulus dari kaisar iblis Hanya saja masalah ini menyangkut wajah dari klan mereka oleh karena itu sulit bagi Feng Hun untuk menjelaskan kepada anggota klan Mendengar perkataan tersebut King Haoran tentu saja menyadari bahwa itu memang benar King Haoran sudah memprediksi hal ini sebelum akhirnya ia pun segera menjawab King Haoran berkata bahwa masalah ini adalah kesalahan dari klan iblis darah mereka Oleh karena itu ia harus menebus kehilangan yang dialami oleh saudara Feng King Haoran pun segera melambaikan tangannya dan buah merah kehidupan yang menyala-nyala Serta obat kelas 6 segera melayang di udara King Haoran pun segera berkata pertama-tama ia akan mengembalikan properti ini ke pemilik aslinya Bersamaan dengan itu jejak kekecewaan melintas di mata King Mu'er karena Xiaoyan tidak tertolong Pada saat ini King Mu'er masih merasa tidak nyaman namun ia benar-benar tidak berdaya Sementara itu di sisi lain King Haoran lanjut berbicara sambil menyerahkan sebuah gulungan King Haoran segera berkata selain itu ia juga akan menyerahkan hal ini Ini merupakan keterampilan bertarung utama tingkati dengan teknik pedang Kebetulan klan iblis parang menggunakan rantai dan pisau sebagai senjata utamanya Oleh karena itu kekuatannya bahkan akan lebih besar ketika teknik tersebut digabungkan Setelah itu King Haoran segera menyerahkan sebuah senjata dan berkata bahwa palu rantai hijau ini diperoleh secara tidak sengaja selama ekspedisi kaisar Bahan pembuatan dari senjata ini benar-benar luar binasa dan ini akan diberikan kepada saudara Feng Selain itu ia juga akan mengeluarkan 5000 dari dua pil energi darah yang disimpan oleh klan iblis darah Dengan begitu saudara Feng akan dapat menggunakan pil ini sesuka hatinya Setelah King Haoran berbicara pada saat ini semua anggota dari klan iblis perang pun seketika terkejut Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa King Haoran akan memberikan kompensasi yang sebanyak ini Selain itu King Haoran tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepada sekutunya Namun pada saat ini ia benar-benar rela membayar lebih banyak kompensasi untuk memenangkan hati dari sekutunya Dengan begini secara alami maka dedikasi untuk mengikuti King Haoran benar-benar melonjak Hal ini akan menjadi dasar untuk penyatuan dari klan iblis di masa depan Sementara itu di sisi lain Feng Hun pada saat ini juga sangat bersemangat Sebelum akhirnya ia segera melakukan sumpah kepada King Haoran Ia segera berkata karena kaisar iblis bersih keras maka ia tidak akan menolaknya Dari sejak saat itu hingga sampai saat ini dan di masa depan Klan iblis perang masih akan mengikuti jejak kaisar iblis dan mencoba yang terbaik untuk membantu kaisar iblis Mereka bersumpah akan membantu kaisar iblis untuk mencapai tujuan besar penyatuan dari klan iblis Mendengar sumpah tersebut tetua keempat pun pada saat ini mengangguk berulang kali Ia benar-benar menghargai langkah dari King Haoran dengan cara ini Pada saat ini King Haoran tidak hanya mengubah kerugian menjadi keuntungan Tetapi juga secara tidak sadar mengendalikan situasi secara keseluruhan Sementara itu di sisi lain King Mu'er pun dengan patuh hanya bisa terdiam di samping Ia tidak berani mengeluarkan suara dan segera melirik ke arah Xiaoyan dari waktu ke waktu Tatapannya pada saat ini dipenuhi dengan penyesalan dan sedikit kehilangan di dalam hatinya Akhirnya setelah semua permasalahan dipecahkan semua orang dari klan iblis Perang pun segera bersulang untuk King Haoran Mereka pun akhirnya segera larut dalam perbincangan mereka masing-masing Sementara itu di sisi lain Feng Shaobai pun segera mengarah ke arah King Mu'er Feng Shaobai pun segera berkata kepada King Mu'er bahwa mereka tidak mengenal satu sama lain Kali ini kedua klan mereka telah berdamai seperti sebelumnya Oleh karena itu merupakan kehormatan besar untuk melihat nona King lagi secepat ini Menanggapi perkataan dari Feng Shaobai King Mu'er pun merasa sedikit malu di dalam hatinya Peristiwari itu masih jelas terlintas di benatnya Rona merah malu diam-diam muncul di wajahnya yang mungil Adegan kemaluan King Mu'er ini pun kebetulan tercermin di mata Xiaoyan Dan jejak rasa asam segera muncul di hati Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Feng Hun berbincang-bincang bersama dengan King Haoran sebelum akhirnya Segera mulai bertanya Feng Hun memiliki sesuatu yang tidak jelas dan ingin menanyakannya kepada King Haoran Nona King bukanlah seorang alkemis oleh karena itu mengapa ia menginginkan resep kelas 6 Apakah pada saat ini ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan King Haoran pun sedikit terkejut setelah ia mendengar pertanyaan dari Feng Hun Akhirnya ia pun segera menunjuk ke arah Xiaoyan dengan jarinya dan mulai berbicara dengan perlahan King Haoran berkata bahwa permasalahan ini harus dimulai dengan saudaranya yang bernama Xiaoyan Adik laki-lakinya ini benar-benar sangat baik kepada klan iblis darah mereka Dapat dikatakan bahwa Xiaoyan ini sebagai penolong dari klan iblis darah King Haoran pun segera menjelaskan mengenai Xiaoyan dan permasalahan yang baru saja dialami Begitu King Haoran selesai berbicara semua anggota dari klan iblis perang pun terkejut Melihat kekuatan Xiaoyan yang rendah namun ia bisa membuat kaisar iblis sangat mementingkannya Sementara itu Feng Hun pun segera bertanya apakah ini saudara dari King Haoran yang bernama Xiaoyan Mengapa nama orang ini benar-benar terdengar familiar Akhirnya Feng Hun pun mengingat topik terpanas dalam rumor selama periode waktu ini Feng Hun pun segera berkata mungkinkah Xiaoyan ini mendapatkan peninggalan kaisar iblis tua dalam rumor Selain itu bukankah sekarang Xiaoyan adalah sekutu penting dari aliansi bisnis dan memonopolinya Mendengar hal itu King Haoran pun tersenyum dan berkata bahwa itu memang Xiaoyan Kerumunan pun pada saat ini menjadi pucat karena terkejut setelah melihat King Haoran yang mengangguk Semua orang pada saat ini telah menyadari bahwa Xiaoyan ini benar-benar luar binasa Mereka tidak menyangka bahwa selebriti legendaris itu benar-benar akan berdiri di hadapan mereka Di tengah-tengah keterkejutan tiba-tiba King Haoran pun segera menyebutkan nama Xiaoyan Ia berkata bahwa Xiaoyan telah dipromosikan menjadi Dodi Bintang 3 hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun Semua orang pun tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka setelah mendengar Dalam waktu kurang dari 3 tahun Xiaoyan telah dipromosikan menjadi Dodi Bintang 3 Semua orang pun hanya bisa menggelengkan kelapanya dan tersenyum masam pada saat ini Pada saat ini dengan kembalinya 4 tetua dari klan iblis darah maka mereka memiliki kekuatan puncak Selain itu dengan bantuan Xiaoyan klan iblis darah akan memiliki kekuatan ekonomi yang cukup Semua orang pun akhirnya segera berpikir dan menyadari bahwa kebangkitan dari King Haoran ini hanyalah masalah waktu Memikirkan hal ini semua anggota dari klan iblis perang pun pada saat ini menjadi lebih bertekad untuk mengikuti kaisar iblis Akhirnya salah seorang dari klan iblis perang pun segera membuka mulutnya untuk berbicara kepada Xiaoyan Ia berkata bahwa kakak Xiaoyan telah dipromosikan menjadi Dodi Bintang 3 hanya dalam waktu 3 tahun Selain itu pada saat yang sama kakak Xiaoyan terlibat dalam pemurnian obat Dengan begitu maka kakak Xiaoyan dapat dikatakan benar-benar jenius Namun meskipun begitu energi manusia benar-benar terbatas Oleh karena itu kakak Xiaoyan harus memberikan prioritas tertentu Kakak Xiaoyan harus menentukan apakah doki atau alkemis yang akan menjadi tumpuan utama Begitu perkataan ini keluar King Haoran menatap sesepu kedua dengan mata terjekut King Haoran pada saat ini diam-diam tertawa di dalam hatinya Mereka yang belum pernah berhubungan dengan Xiaoyan tidak tahu betapa gilanya orang ini Apakah mengenai doki ataupun memurnikan obat dapat dikatakan Xiaoyan akan melibas keduanya Sementara itu di sisi lain Fenghun melihat bahwa King Haoran dan yang lainnya sedikit aneh Ia pun segera bertanya dengan lantang bahwa ia ingin tahu berapa lama kakak Xiaoyan telah memurnikan obat Mendengar pertanyaan tersebut Xiaoyan pun segera menangkupkan tinjunya dan segera menjawab dengan sopan Xiaoyan segera berkata bahwa Xiaoyan tidak berbakat Pada saat ini Xiaoyan baru saja dipromosikan ke peringkat keempat kaisar Selain itu Xiaoyan kali ini membutuhkan buah kehidupan karena Xiaoyan berniat untuk mencapai peringkat kelima kaisar Namun usaha untuk naik ke alkemis tingkat kelima ini tampaknya sedikit tertunda Pernyataan dari Xiaoyan ini seketika mengejutkan semua orang dari klan iblis perang lagi Hanya dalam waktu 3 tahun Xiaoyan telah menjadi seorang Dodi Bintang 3 dan seorang alkemis tingkat keempat kaisar Yang lebih gilanya lagi adalah setelah dipromosikan ke peringkat keempat Xiaoyan bersiap untuk mencapai ke peringkat kelima Jika berita ini menyebar pasti semua alkemis yang berada di benua benar-benar tercengang Sementara itu di sisi lain pada saat ini Fenghun yang mengalami keterkejutan pun segera pulih Fenghun berpikir seharusnya benar jika Xiaoyan mengatakan bahwa ia memiliki tingkat alkemis tingkat 4 Namun ketika Xiaoyan berkata bahwa ia ingin menembus ke peringkat kelima maka itu terlalu dibesar-besarkan Tampaknya Xiaoyan ini sombong dan ingin melebih-lebihkan dengan sengaja untuk menonjol dan menunjukkan dirinya di depan King Mu'er Melihat gelagat dari Fenghun ini King Mu'er pun tidak bisa menahan kekesalannya Akhirnya King Mu'er pun segera berkata sebenarnya kakak Xiaoyan masih terlalu rendah hati Pada saat ini benar-benar sangat mudah baginya untuk dipromosikan ke peringkat kelima Perkataan dari King Mu'er ini seperti halilintar di langit biru dan membuat semua orang tercengang Fenghun pun segera bertanya apakah yang dimaksud oleh nona King Mungkinkah pada saat ini adik kecil Xiaoyan hanya kekurangan bahan obat oleh karena itu ia membutuhkan buah kehidupan Mendengar pertanyaan tersebut King Mu'er pun mengangguk dengan pasti dan dengan bangga pada ekspresinya Melihat ekspresi dari King Mu'er pada saat ini Fenghun hanya bisa menyipitkan matanya Pada saat ini ia seolah-olah sedang memikirkan sesuatu sedikit ragu dan seolah-olah sedang berjeluar keras di dalam hatinya Setelah agak cukup lama akhirnya Fenghun pun mengembuskan nafas perlahan Fenghun tampaknya pada saat ini telah mengambil keputusan sebelum akhirnya mengangkat kelapanya dengan penuh dekat Fenghun pun segera berkata jika adik laki-laki Xiaoyan memang membutuhkannya Maka Fenghun bersedia memberikan buah kehidupan dan obat kelas 6 kepada adik laki-laki Xiaoyan Mendengar perkataan tersebut pada saat ini giliran dari klan iblis darah yang benar-benar terjakut Eh tau gitu gak usah gue anterin tadi Mereka hampir bertarung untuk resep kelas 6 dan buah kehidupan ini Namun pada saat ini klan iblis perang benar-benar akan memberikannya kepada Xiaoyan dengan cuma-cuma Melihat keterkejutan dari semua orang Fenghun pun akhirnya tersenyum kecut dan mulai menjelaskan Ternyata pada saat ini klan iblis perang mencari buah kehidupan dan obat kelas 6 ini untuk menyembuhkan leluhur dari klan tersebut Jiwa leluhur terluka parah selama ekspedisi pada saat itu hingga kekuatannya anjlok Kekuatan asli Dodi Bintang 7-nya kini nyaris tidak bisa dipertahankan di Dodi Bintang 6 Untuk alasan ini seluruh keluarga menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari perawatan medis untuk nenek moyang mereka Namun pada akhirnya usaha mereka pun tetap tidak berhasil Namun harapan mereka kembali tumbuh setelah mengetahui ada resep kelas 6 dan buah kehidupan yang muncul di pelelangan Namun meskipun begitu pada saat ini klan iblis perang tidak memiliki seorang alkemis peringkat 6 Pada saat ini hanya 2 alkemis peringkat 5 yang terjebak dalam level ini selama ribuan tahun Selain itu diperkirakan peluang promosi mereka benar-benar tidak tinggi Menyadari hal tersebut mereka sempat ingin meminta bantuan alkemis kelas 6 yang berada di benua Dodi Namun di benua Dodi alkemis peringkat ke-6 memiliki status yang sangat mulia Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka bisa dengan mudah setuju untuk membantu Meskipun ada alkemis kelas 6 yang bersedia membantu mereka harus membayar mahal Selain itu mereka juga sekaligus harus menyiapkan resep dan semua bahan pemurniannya Hal ini adalah aturan yang telah ditetapkan oleh semua alkemis di benua Dodi Melihat kecepatan promosi abnormal dari Xiaoyan pada saat ini peringkat ke-5 benar-benar sudah dekat Oleh karena itu jelas bukanlah permasalahan jika Xiaoyan ingin menembus peringkat ke-6 Oleh karena itu pada saat ini Fenghun merasa lebih baik memberikan resep ini kepada Xiaoyan Satu-satunya persyaratan adalah Xiaoyan membantu mereka memperbaiki pil peringkat ke-6 setelah ia dipromosikan ke peringkat ke-6 untuk menyembuhkan luka leluhurnya Selain itu dengan cara seperti ini maka mereka akan menghemat banyak uang Mendengar hal ini King Haoran pun segera tersenyum penuh arti dan menatap ke arah Fenghun Bersamaan dengan itu Fenghun pun mengangkat kelapanya dan memandang ke arah King Haoran sebelum akhirnya keduanya saling tersenyum Pada saat ini seolah-olah mereka terhubung satu sama lain Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera pulih dari keterkejutannya Tidak dapat disangkal bahwa resep kelas 6 dan buah kehidupan ini memang sangat menarik bagi Xiaoyan Xiaoyan pun akhirnya segera berterima kasih atas kebaikan dari tetua Feng Namun hadiah ini benar-benar terlalu barat dan Xiaoyan benar-benar malu untuk menerimanya Oleh karena itu Xiaoyan meminta tetua Feng untuk mengambilnya kembali Mendengar perkataan dari Xiaoyan, tetua Feng pun pada saat ini benar-benar menjadi serius Tampaknya tetua Feng pada saat ini benar-benar tidak senang setelah ditolak oleh Xiaoyan Melihat ekspresi dari tetua Feng yang berubah Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan tidak bermaksud seperti itu Akhirnya Xiaoyan yang khawatir kedua pihak akan bentrok lagi setelah berdamai segera menerimanya Xiaoyan benar-benar terjebak di dalam dilema dan Xiaoyan hanya bisa mengelah nafas pada saat ini Sementara itu King Wuor pada saat ini tidak bisa menahan perasaan bahagia Matanya berbinar-binar ketika ia tersenyum dan menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh harap Sementara itu di sisi lain Xiaoyan kembali berterima kasih kepada tetua Feng atas kebaikannya Di masa depan ketika klan iblis perang membutuhkan Xiaoyan maka Xiaoyan akan melakukan yang terbaik untuk membantu Melihat hal tersebut Feng Hun pun akhirnya tertawa terbahak-bahak Feng Hun seketika berubah dalam suasana hati yang sangat baik dan mengajak semua orang untuk minum-minum Setelah minum-minum sejenak tak terasa hari pun telah larut King Haoran dan yang lainnya pun mengucapkan selamat tinggal kepada klan iblis perang dan kembali ke kediamannya Singkat cerita untuk periode waktu berikutnya Xiaoyan pun tinggal di rumah besar Xiaoyan Dan diam-diam menunggu bahan obat dari ramuan kelas 5 selain berlatih Setelah selesai berlatih Xiaoyan pun menghirup udara garu dalam-dalam Energi dan kekuatan spiritual Xiaoyan bersatu dan Xiaoyan pada saat ini merasa sangat bahagia Setelah itu Xiaoyan pun memutuskan untuk keluar dan tiba-tiba Xiaoyan berpikir Kekuatan spiritual Xiaoyan segera menyapu menutupi seluruh halaman dan melihat sosok anggun yang muncul dari jauh Xiaoyan pun segera menyadari bahwa ini adalah sosok Zenny Sejak Zenny bergabung dengan timnya Xiaoyan sepertinya sudah terbiasa dengan keberadaan Zenny Pada saat ini terasa sudah lama ia tidak bertemu dengan Zenny dan Xiaoyan tanpa sadar merasakan rindu di dalam hatinya Xiaoyan pun tanpa sadar sedikit tersenyum sebelum akhirnya menghilang dengan tenang Dan ketika Xiaoyan muncul kembali Xiaoyan sudah berada di depan Zenny Xiaoyan pun menatap ke arah Zenny dan berkata bahwa mereka sudah lama tidak bertemu Tampaknya pada saat ini Zenny telah kehilangan berat badannya karena terlalu sibuk Mendengar perkataan Xiaoyan ini Zenny pun merasa berdebar-debar karena perhatian Xiaoyan Ia pun tersenyum manis dan berkata bahwa ia tidak apa-apa Zenny pun balik bertanya bagaimana kabar dari tuan muda Xiaoyan Mendengar pertanyaan Zenny ini Xiaoyan pun segera duduk di dekatnya dan perlahan menceritakan apa yang telah terjadi Zenny pun mendengarkan dengan seksama dan menatap ke arah Xiaoyan dengan kecantikan di wajahnya Akhirnya setelah bercerita dan berbincang-bincang panjang lebar tanpa terasa hari pun sudah larut Xiaoyan pun berkata bahwa ia tidak menyangka mereka akan berbincang hingga selarut ini Zenny pun segera tersadar dan wajahnya pada saat ini dipenuhi dengan rasa malu Zenny pun segera menekan esmosi di dalam hatinya sebelum akhirnya segera melambaikan tangannya yang ramping Setumpuk bahan obat segera melayang di depan Xiaoyan Zenny pun segera berkata bahwa ini adalah bahan obat yang tuan Xiaoyan butuhkan Zenny mengetahui bahwa Xiaoyan sudah tidak sabar dan Xiaoyan pada saat ini bisa pergi ke ruangan alkemis terlebih dahulu Sementara itu Zenny akan pergi dan menjalankan tugasnya Menanggapi hal itu Xiaoyan berkata bahwa Zenny telah bekerja sangat keras untuk waktu yang lama Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan akan menemani dia selama beberapa hari untuk membantu Zenny Zenny pun pada saat ini sangat gembira tetapi ia masih menggelengkan kelapanya Zenny pun segera berkata bahwa promosi Xiaoyan ke alkemis peringkat kelima kaisar adalah bisnis dan jangan ditunda Selain itu penjualan di aliansi bisnis telah dibuka oleh karena itu Zenny tidak terlalu sibuk Akhirnya setelah membuat keputusan keduanya pun segera berpisah Singkat cerita Xiaoyan pun telah sampai dan mendorong membuka pintu dari ruang alkemis Xiaoyan pun segera duduk bersilah dan menstabilkan pikirannya Setelah beberapa saat Xiaoyan menghirup udara keruh dalam-dalam Xiaoyan pun perlahan berdiri dengan matanya yang gelap dan tenang sebelum akhirnya segera melambaikan tangannya Cahaya kemasan segera menyala dan pagoda segera muncul di hadapan Xiaoyan Pada saat ini Xiaoyan sedikit tersenyum dan bertanya-tanya bagaimana kah Longyi yang telah menyerap inlining Xiaoyan pun segera mentransmisikan suaranya ke arah Longyi dan menunggunya Setelah Longyi muncul Xiaoyan pun segera merasakan kekuatan dari Longyi dan berkata bahwa aura Longyi benar-benar lebih kuat Xiaoyan pun segera bertanya apakah Longyi pada saat ini sudah menerobos Longyi pun mengangguk dan berkata bahwa ia sekarang adalah Dodi bintang tiga puncak Xiaoyan merasa sangat senang dengan peningkatan dari kekuatan Longyi ini Pada saat ini Xiaoyan menjadi jauh lebih percaya diri untuk mengambil perlingkat kelima dari Pil Lightning Xiaoyan pun segera bertanya sambil tersenyum apakah Longyi bisa menghadapi Pil Lightning tingkat lima Mendengar perkataan Pil Lightning tingkat lima Longyi yang telah merasakan manisnya Pil Lightning kelas empat pun tiba-tiba memiliki mata yang cerah Longyi pun segera berkata bahwa ia berpikir sepertinya tidak akan apa-apa Mendengar perkataan dari Longyi Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya segera mengeluarkan kualianmu Api surgawi pun segera melonjak keluar dari tubuhnya dan bergabung menjadi satu Api biru tua mengelilingi tubuh Xiaoyan membakar kekosongan dan retakan berselang-seling di ruangan alkemis seketika melonjak Dengan pemikiran di benak Xiaoyan bahan obat yang diperlukan untuk pil peremejaan segera ditangguhkan di udara Bahan-bahan ini terdiri dari inti sihir, atribut kayu bintang lima, esensi darah monster, atribut kayu bintang lima, buah kehidupan merah menyala, dan beberapa tetes emas darah naga, dan darah phoenix Fluktuasi energi yang sangat kuat dari bahan obat bermutu tinggi ini meresap ke seluruh ruangan Suasana hati Xiaoyan pada saat ini agak rumit ketika matanya menyapu buah kehidupan Xiaoyan teringat kepada klan iblis perang yang menitipkan tugas kepada Xiaoyan Ini adalah bantuan yang sangat berat dan Xiaoyan sadar bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak bisa bersantai Pil peremajaan tingkat lima ini memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk bahan obat Xiaoyan pun segera menstabilkan fikirannya dan berfokus kepada proses pemurnian Akhirnya dengan bantuan kekuatan spiritual tak apa akhir keadaan di semua bahan obat dengan cepat disempurnakan Masing-masing bahan obat melayang di udara dan cairan dengan warna berbeda bersinar dengan sedikit cahaya Xiaoyan pun menghla nafas dalam-dalam dan melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu proses penggabungan Proses pun terus berlanjut dan obat mujarab bulat perlahan berputar dengan permukaannya yang berangsur-angsur menjadi halus Aroma yang menarik segera melayang keluar dan melihat hal ini Xiaoyan menyadari bahwa kesuksesan akan segera terjadi Namun tak lama tiba-tiba perubahan drastis terjadi dan jejak elemen kekerasan yang tersembunyi di dalam darah naga pun bergerak Hal itu menghancurkan keseimbangan berbagai cairan obat secara instan dan menghancurkan pil yang akan dibentuk Xiaoyan pun seketika tercengang karena Xiaoyan belum pernah berhubungan dengan darah naga dan pinik sebelumnya Oleh karena itu Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa perpaduannya akan menjadi begitu sulit Akhirnya setelah mempelajari pelajaran yang pertama kali Xiaoyan menjadi tenang dan memulai putaran kedua pemurnian Kali ini Xiaoyan secara khusus memisahkan dan memurnikan darah naga dan pinik Dengan pengalaman sebelumnya penggabungan kali ini benar-benar sangat halus dan secara bertahap pil obat akhirnya terbentuk Bersamaan dengan itu guntur di udara menjadi semakin keras dengan keberhasilan dari pemurnian ini Cahaya biru petir yang menyilaukan melintas di langit guntur meledak di awan tebal Merobek awan dan membuka celah seperti ular perak di langit Diikuti dengan suara yang sangat keras petir pun mengguncang tanah dan pegunungan Xiaoyan pun hanya bisa mendecahkan lidahnya setelah melihat kekuatan dari pil lining ini Pil lining kelas 5 ini benar-benar luar binasa dan beruntung pada saat ini ada Longyi Jika tidak Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa mengambil pil lining kali ini Sementara itu di sisi lain pada saat ini Longyi telah melesat ke langit dan bertabrakan dengan pil lining dengan ganas Awan gelap segera bergulung dan meraung dan ular perak melesat lurus di awan Dengan kepulan awan setebal itu tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalam awan dan seolah-olah dunia berada di dalam kabut Tak lama setelah itu dalam sekejap guntur pun mundur dan awan gelap segera menghilang Matahari menembus awan seperti pedang emas dan sekali lagi memancarkan kecemerlangannya yang tidak ada habisnya Sosok emas segera jatuh langsung dari awan ketika Xiaoyan merasakan kekhawatiran Sosok itu pun berhenti tiba-tiba dan berdiri kokoh di udara tanpa bekas luka sedikitpun di seluruh tubuhnya Xiaoyan pun merasa lega setelah melihat tubuh Longyi yang tidak terluka Sementara itu Longyi kembali terbang ke sisi Xiaoyan dengan kegembiraan di matanya Longyi pun segera berkata bahwa energi pil lining peringkat kelima ini jauh lebih tinggi daripada pil lining peringkat keempat Longyi bisa merasakan bahwa pil lining di tubuhnya benar-benar jauh lebih kuat Setelah mencernanya seharusnya Longyi dapat menembus Dodi Bintang 4 Menanggapi hal itu Xiaoyan pun tertawa keras dan berkata jika begitu permasalahannya maka Longyi harus segera bersiap Mereka akan segera melanjutkan proses pemurniannya Longyi pun mengangguk setuju sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan api biru tua yang memenuhi ruangan dan melanjut memurnikan pil obat Beberapa bulan pun berlalu dalam sekejap dan Xiaoyan telah mengkonsolidasikan ranah alkemis kelas 5 kaisar Pada saat ini bahan obat dari pil permajaan telah habis dan Xiaoyan akhirnya berhasil memurnikan 2 pil Pencapaian Xiaoyan selama beberapa bulan ini telah menghasilkan pil permajaan 1 pola dan pil permajaan 2 pola Xiaoyan pun akhirnya segera memasukkan pil ke dalam botol batu giyok dan segera menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan Setelah selesai memurnikan pil obat ini Xiaoyan pun menghala nafas dan berpikir sejenak Pada saat ini evolusi dari 8 tiang surgawi adalah keinginan Xiaoyan yang telah lama ditunggu-tunggu Xiaoyan berpikir untuk mencapai hal tersebut langkah kuncinya adalah mengintegrasikan darah ras monster Pada saat ini teknik alkemis Xiaoyan telah mencapai peringkat kelima dan Xiaoyan memiliki kualifikasi untuk memperbaiki pil kultivasi sum-sum Panas membara di mata Xiaoyan menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit pada saat ini Xiaoyan pun berpikir mengapa Xiaoyan tidak pergi keluar untuk memperbaiki pil kultivasi sum-sum Setelah mengambil keputusan dengan lambayan tangannya semua bahan obat dari pil kultivasi sum-sum pun terbang keluar dan menggantung di udara Setelah itu Xiaoyan pun segera mengingat informasi untuk memurnikan pil sum-sum Setelah selesai Xiaoyan pun akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di dalam hatinya Dengan jantikan fikirannya api surgawi pun segera melonjak keluar dan suhu di ruang alkemis seketika naik dengan tajam Xiaoyan memiliki pengalaman dalam memurnikan pil permajaan dan pada saat ini Xiaoyan memiliki kepercayaan diri yang cukup Kekuatan spiritual Xiaoyan pun menyapu semua bahan obat dan melemparkannya ke dalam kualianmu Xiaoyan terus mengubah segel di tangannya dan kekuatan spiritual di tubuh Xiaoyan segera mengalir ke kuali obat seperti air pasang